Halo BD Girls Hei, kamu penggambar film asal Jepang? Gak asing dong ya dengan Kuro Zero yang sangat populer sejak kemunculannya di tahun 2007. Film ini melibatkan antar geng sekolah yang dibuat berdasarkan cerita manga cross karya Hiroshi Takahashi. Nah, alur ceritanya berfokus pada pertarungan antar geng sekolah yang mana mereka memperabutkan untuk jadi penguasa di sekolah khusus pria Suzuran. Oh iya, ngomong-ngomong soal film satu ini nih, lantas seperti apa ya kira-kira? Transformasi para pemerannya setelah 13 tahun berlalu? Ayo dia kita bongka! Shun Oguri sebagai Genji Takiya, aktor kelahiran kota Kodairo, Tokyo, Jepang 26 Desember 1982 ini adalah ketua dari kelompok Genji Perfect Seisa atau yang disingkat GPS. Nah, sosoknya yang berani dan tak gentar melawan kelompok lain meski hanya seorang diri menjadi salah satu ciri khasnya. Dia juga memiliki penampilan super cool di jamannya dengan rambut sebahu yang diikat ke belakang pada bagian atasnya. Nah, setelah terlibat di film yang disutera dari Takeshi Mike ini, Shun nyatanya masih aktif di dunia perfilman. Ya, terlibat di sejumlah film dengan mendapat peran utama. Di antaranya film berjudul Gago, The Watchmen and The Way yang masih-masih rilis di tahun 2011. Dan kemudian ada Gintama atau Let Me Eat Your Pancreas yang masih-masih rilis di 2017 dan masih banyak lagi. Eh, sampai lupa. Shun sendiri telah menikahi seorang model aktris sekaligus penyanyi asal Jepang bernama Yuya Mada sejak 2012. Dari asal pernikahan keduanya, dikarunai tiga orang anak. Hanya saja, Baik Shun dan Yu sama-sama merahasiakan identitas buah hatinya. Namun putra dari sutradara kawaken bernama Tetsuya Oguri ini pernah menetap di Amerika Serikat pada tahun 2019. Ya, memboyong istri beserta anak-anaknya ke Los Angeles, California untuk terlibat di film Godzilla vs Kong Jarapan Hollywood yang rilis tahun 2020. Tapi, karena adanya pandemi COVID-19, film ini batal rilis. Dan perai penghargaan film Akademi Jepang ke-44 sebagai aktor terbaik 2021 ini harus kembali ke Jepang Juni 2020 lalu. Oh iya, untuk penampilan V-section yang kini menginjak 38 tahun yang terlihat masih sangat muda, wajahnya juga semakin gampang macam opa-opa Korea. Nah, berikutnya ada Takayuki Yamada yang berperan sebagai Serizawa Tamau. Benariknya, peran aktor kelahiran Satsuma Sendai Kagoshima Jepang 20 Oktober 1983 ini awalnya bermusuhan dengan kelompok Genji. Tapi dalam film Crow Zero 2 yang rilis 2009 lalu, baik kelompok Genji dan Serizawa menjadi teman baik. Nah, sama halnya Shunoguri, karir Yamada juga masih bertahan di dunia akting setelah tampil di film Crow Zero. Akter sekaligus penyanyi asal Jepang ini telah membintangi banyak layar lebar sepanjang karirnya. Malah hanya gak melulu bergenre aksi, sebab salah satu film yang pernah dibintangi bergenre drama dengan judul Yubiwa Wohametai tahun 2011. Oh iya, ternyata Yamada sudah menikah pada awal tahun 2012 lalu. Yang menikah dengan seorang perempuan asal Jepang yang bukan berasal dari kalangan selebriti. Tapi sayang banget guys, Yamada sangat jarang tampil bersama istri dan namanya pun kurang disebut-sebut di banyak pemberitaan. Yang jelas, mereka dikenali seorang putra pada 2013. Dan sebagai seorang yang terkenal, Yamada juga tidak melulu menghabiskan waktu sebagai aktor atau penyanyi. Melainkan yang pernah menghadir kampanye pemasaran salah satu produk bra asal Jepang. Ia bertindak mengukur dan memasangkan bra pada wanita yang hadir. Guna menarik minat peserta yang data, produk ini sengaja menuliskan peringatan kepada para wanita bahwa sang aktor akan menyentuh bagian payudara para peserta secara tak sengaja. Alhasil ribuan peserta dan penggemar Yamada berdasarkan menghadiri acara. Dan yang paling heboh, saatnya terlibat dalam serial film berjudul The Night Directed 2, film ini mengisahkan perjalanan karir Toru Muranishi yang merupakan penulisan film naik yang diperankan Takayuki Yamada. Nah, kabarnya film ini akan sayang tahun ini dan patut dinanti ya. Nah, kalau soal penampilan Yamada saat terlibat di film Crow Zero, kamu pasti sangat familiar deh dengan perawakan rambut gondrongnya. Tapi, aktor yang kini bersih 37 tahun ini tetap akhir-akhir mudah sampai sekarang loh. Perubahan yang sering dilakukan perai penghargaan Star Rising Star Award dari New York Asian Film Festival ini hanya pada bagian rambut yang dipotong pendek hingga menembuhkan brewoknya. Next, ada Kiyosuke Yabe yang berperan sebagai Ken Katagiri. Aktor kelahiran Nosaka Jepang 12 November 1973 ini muncul pertama kali dalam film Crow Zero Pertama Sampai 3. Nah, di film ini, ia adalah alumni siswa Suzuran sekaligus anggota Yakuza tingkat penengah. Meski begitu, Genji sukses mengalahkannya dan Ken malah membantu Genji untuk menjadi penguasa Suzuran. Karir Kiyosuke Yabe setelah tampil di Crow Zero juga terus menanjang. Sebab banyak film yang melibatkannya mulai dari aksi sampai drama. Seperti Tachyo Maru yang rilis tahun 2009, ada Tokyo Mami Mushi 2010, Your Eyes 2020, dan masih banyak lagi. Nah, di usia yang kini menginjak 47 tahun, tak banyak yang berubah dari dirinya dan masih sama saat tampil di Crow Zero. Walaupun keanteng-anteng amat ya, yang jelas masih terlihat mudah dong ya. Nah, ada juga nih sosok rindaman di film Crow Zero yang diperankan Motoki Pukami. Karakter yang dimiliki rindaman cukup misterius dan jarang ditampilkan di alur cerita. Yang lebih memilih untuk menyendiri dan gak masuk ke dalam game manapun. Padahal, diketahui yang sangat kuat bahkan sulit untuk dikelaikan hingga ditakuti para siswa Suzuran. Genji bahkan sampai sekarang saat berhadapan dengannya. Penampilan pun sangat misterius dan menggunakan caka yang kadang-kadang menutupi rambut gonrolnya. Nah, setelah terlibat dalam film Crow Zero, pria kelahiran Osaka Jepang 20 Januari 1980 ini juga tampil di banyak film. Sebut saja, Guilty of a Woman 2011, Samurai Cat 2014, Loving Under the Clothes 2018, hingga Fancy yang rilis tahun 2020. Tapi sayang banget, gak ada informasi yang jelas menyebutkan bahwa Pukami telah melepas masa lancang hingga memiliki anak. Yang jelas, akar yang kini berusia 41 tahun ini mengalami perubahan drastis di masa sekarang. Yang mana wajahnya terlihat amat-amat-amat ganteng dan gak lagi gonrong seperti di film Crow Zero. Tuh kan? Gimana? Beda banget kan? Makisa Takashi yang diperankan Tsutomu Tekahashi. Tapi dibalik sikapnya ini, Makisa merupakan ketua kelas C ini cukup kuat. Walau yang berkali-kali dikalahkan oleh Zerizawa dan diajak gabung ke dalam geng, tapi ditolaknya. Namun, Genja mengetahui kelemahan Maikishi dengan godaan wanita, akhirnya mau gabung di kelompok GPS. Wah, ngeliat cewek gitu amat ya. Sama halnya para pemeran Crow Zero lainnya, Takashi juga masih aktif di dunia acting yang terlebih banyak film bergenre aksi dan drama sampai berada tahun 2020. Nah, diantaranya ada The Summer Dead Night yang rilis tahun 2012, The Drogery Train tahun 2012, Spark tahun 2017, New Interpretation Records of the Three Kingdoms tahun 2020, dan masih banyak lagi. Nah, soal penampilan gak banyak berubah ya, soalnya aktar kelahiran Tokyo Jepang 23 Agustu 1978 ini masih sama sampai sekarang. Yang jelas masih kocak dan cabul dong, seperti saat main di film Crow Zero? Nah, itulah tadi sebagian kecil pemeran di film Crow Zero yang aku bahas. Aku pamit dulu ya, dan sampai jumpa lagi!